Seorang pria berinisial NS 34 tahun di Gampeng, Rejo, Kediri, Jawa Timur nekat melakukan percobaan mengakhiri hidupnya sendiri pada Senin 10 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Hal itu dilakukan lantaran NS mengalami depresi, seusai di PHK dari tempat kerjanya. Beruntung, nyawanya bisa diselamatkan setelah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kediri. Dikutip dari Kompas.com, pada Rabu 12 Januari 2022, Kepala Unit Resersi Kriminal Pulsek Gampeng, Rejo, Ibtu Erko Yuwono, memberikan penjelasan. Peristiwa bermula saat satu di antara anggota keluarga mendengar suara letusan senapan angin dari dalam kamar korban. Saat didatangi, ternyata kondisi kamar NS terkunci rapat. Keluarga pun terpaksa mendobrak pintu kamar. Saat masuk ke kamar, mereka kaget mendapati NS duduk di kursi dan mengeluarkan darah di bagian kepala. Tanpa pikir panjang, pihak keluarga langsung mengevakuasi NS ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kediri. Hal ini agar korban mendapatkan perawatan intensif. Beruntung, nyawanya selamat. Namun NS sempat pulang karena menolak mendapatkan perawatan. Setelah dibujuk, NS akhirnya setuju dirawat inap. Diketahui ada dua butir peluru yang bersarang di kepalanya. Satu peluru di pelipis kanan dan sebuah serpihan peluru di kening NS. Selanjutnya NS melakukan operasi pengangkatan peluru. Selamat menikmati. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!